Intro Ya, meskipun sempat tergelincir di pagi hari sesi Asia kemarin 17.07 sekarang menjadi area yang sangat kritikal Ya, ini berarti kita memiliki 2 atau bahkan 3 teritori yang berdekatan ya Untuk level psikologis kita 1700, 17.05, dan juga 17.07 Tapi kalau kita asumsikan Apakah kedua atau ketiga area ini akan ditemus apa tidak Semua akan terjawab dari pergerakan di hari Kamis ataupun Jumat Kenapa hari Kamis dan Jumat? Kalau kita asumsikan hari ini sangat penting apa tidak? Ya, sebetulnya rilis data ADP malam ini juga salah satu indikasi Terkait akan dirilisnya non-famperol di hari Jumat ADP implement chain malam ini hanya dipresistikan sedikit pembaik dari pola seluruhnya Yaitu previous 174K Sementara ekspektasi untuk kali ini hanya berada di 177K Walaupun bisa saja hari ini kita akan mendapatkan kejutan kembali Jadi, who knows? Kalau misalkan ternyata terjadi sesuatu hal yang cukup ekstrim Kita bisa lihat tekanan itu bisa terjadi Nah, tapi juga jangan lupakan data ISM service Ini mungkin adalah salah satu alasan kenapa Fed menganggap beberapa sektor kecenderungannya adalah tetap sideway Dan ini akan menjadi cikal bakal dari keputusan selanjutnya Tapi, lagi-lagi Powell sempat mengatakan bahwasannya Apa yang akan menjadi alasan untuk melakukan kenaikan suku bunga Adalah bukan dikarenakan sektor tenaga kerja Jadi, ini kita akan mencoba melihatnya Apakah dia akan konsisten dengan kalimat tersebut atau tidak Hari ini, kurang lebih waktu setempat, waktu Amerika Akan dimulai perdebatan terkait dengan paket stimulus Jadi, kemungkinan stay away dari market Kalau misalkan Anda berpikir atau mungkin tidak menyanggupi dengan risiko volatility yang akan terjadi Jadi, saya sarankan risk management-nya tetap digunakan Bahkan mungkin kalau bisa digunakan stop loss Karena kita melihat dari potensi swing high, swing low yang pernah terjadi Dalam satu bulan terakhir kurang lebih Dan itu juga terlevasikan atau ditunjukkan di pergerakan kemarin Akan ada pergerakan yang cukup lebar Dan ini masih tetap berjalan sampai minggu depan Tanggal 14 Maret Persis dengan apa yang pernah kita kupas di minggu lalu Jadi, dua minggu ke depan Itulah volatility yang sangat tinggi Dan malam ini akan dimulai dengan perdebatan di Kongres Catatan atau rumor yang saya dapatkan adalah Terkait dengan angka 1,9 triliun Mungkin ini masih tetap menjadi perdebatan yang sangat pelik Dari Partai Republik atau Pendemokrat Bisa saja turun di 1,4 Well, saya rasa itu masih cukup bagus ya Kalau misalkan kita asumsikan angka Tapi, yang paling digarisbawahi adalah kenaikan upah minimum Biden menginginkan kenaikan upah minimum itu sekitar 15 dolar Ya, tapi kali ini ada konsekuensi Jika memang dia ingin lolos untuk 1,9 triliun Maka, dia asumsikan bahwasannya paket upah minimum tersebut Tidak akan dikupas atau bahkan tidak dimasukkan ke dalam area tersebut Kita lihat technical view Dan selalu kita lihat dari TNX terlebih dulu Yaitu terkait dengan treasury yield 10 tahun Untuk Amerika, apakah dia masih mengalami kenaikan atau tidak Sampai saat ini, so far, so good Ada area diredam atau area penurunan kembali Dan itu terdaftikan dengan pelemahan dolar Jadi, kita akan lihat technical untuk kali ini Apakah masih bisa mengalami pelemahan atau tidak Technical view, 3 Maret 2021 Irfan, untuk Agrodana Technical Outlook, 3 Maret 2021 Jam 11 lewat 30 menit waktu sebagian barat Dan seperti biasa, kita awali terlebih dulu Outlook dari TNX atau treasury note yield Mau tidak mau kita harus memperhatikan ini Dalam beberapa periode ke depan Kurang lebih Karena memang apa yang dikhawatirkan oleh pasar Belakangan ini adalah lebih kepada terkait tentang Adanya kekhawatiran inflasi Jadi, mau tidak mau itu harus dilihat dari refleksinya adalah treasury note yield Penjelasan lengkapnya tentang ini Sudah kami pernah bahas Pernah kami kupas di live streaming di hari Rabu atau hari Jumat yang lalu Ariel kemarin kita sudah kupas Jadi, apakah dia memang ini adalah false signal atau false breakout Atau memang dia resmi Ya, mengalami penembusan Artinya, kita kemarin dilanda dengan pertanyaan Apakah kenaikan ini adalah kembali spike Lalu kemudian ini diasumsikan sebagai false signal Atau memang ini hanya sekedar pullback Lalu kemudian dia kembali tergelincir Dan jawabannya adalah sekedar pullback Ya, otomatis ini menjadi harapan tentunya Jadi, kurang lebih itu yang mengakibatkan salah satunya Yang mengakibatkan kenapa emas memiliki naikkan Of course, yang akan kita nantikan sekarang adalah Apakah dia masih bisa melanjutkan penurunan atau tidak Dan sampai saat ini dia masih berada di level support Kita akan lihat dari kondisi daily-nya Apakah ini masih cukup layak menjadi arah penurunan atau tidak Oke, so far so good Ya, jadi entah itu menutupi gap atau mungkin kembali turun Tapi yang jelas gap yang disini sudah tertutup Sementara gap yang disini belum tertutup Ya, dengan area 1.40 kurang lebih Atau penutupan 1.38 Jadi, kalau misalkan ini kemarin dia baru mengalami penurunan Sampai at least 1.45 ya Atau 1.40 lebih tepatnya Berarti kita tinggal nantikan apakah dia sanggup Kembali terjebak atau dalam penurunan 1.38 atau tidak Ya, outlook dari dolarnya bagaimana Kalau kemarin kita sempat terjebak di pagi hari Karena ternyata dia sempat mengalami spike terlebih dulu Saya sia-sia Dan pertengahan malam ternyata berhasil dengan Sesuai dengan harapan kita ya Karena dia kembali tutup penurunan Dan ini berarti resmi ya Kemarin kita sempat meragukan Apakah ini memang dikategorikan hanging man atau tidak Dan confirm ternyata dia mengalami penurunan Dan ditutup dengan bearish candle Nah, otomatis kalau saya satukan Dengan 2 candle sebelumnya Atau candle sebelumnya Jadi 2 candle ini berarti kita asumsikan bearish engulfing Yang artinya tekanan atau pola penurunan untuk dolar Itu akan relatif lebih dominan untuk hari ini So, kita akan lihat dari grafik hampatnya juga Apakah masih ada tendensi untuk mengalami penguatan atau tidak Oke, saya tidak terlampauh suka dengan berbentuk grafik seperti ini sebetulnya ya Ingat dengan beberapa kasus yang lalu Setelah dia memenuhi Atau ya, dia breakout dari arah resisten Di bagian trend channel Berarti tandanya adalah penguatan untuk US dollar Tapi begitu dia terkelincir kembali Yang normalnya adalah Area sebelumnya menjadi resisten Itu menjadi arrow support Dan itu akan menjadi teritori yang kita sebut sebagai pullback Nah, sayangnya dia kembali turun Di dalam atau di bawah zona tersebut Atau bisa saja Area garisnya nanti kita coba sesuaikan Ya, kalau saya sesuaikan seperti ini Oke, berarti ini bisa diasumsikan Penguatan dollar masih cukup terjadi Ya, masih akan relatif mendominasi Nah, hati-hati Jadi kemungkinan penurunan ada di grafik daily atau harian Tapi di grafik keempatnya ada kecenungan penurunan Hanya relatif sebagai pullback Jadi pullback maksimumnya sampai 90.42 Sampai saat ini masih tertahan 90.78 General view goal 3 Maret 2021 Jam 11.40 Waktu Indonesia bagian barat High 1.740 Atau 17.40.30 Dan low 17.29.80 Dan running price 17.34.50 Dan kembali dengan rally yang cukup Ya, sebetulnya tidak terlampau rally juga ya Tapi kalau kita asumsikan pergerakan dari 17.07 Sampai at least 17.38.90 Dan ditutup di 17.38 Ya, kita bisa asumsikan Satu hari itu dia mengalami rally Ya, tapi ini adalah rebound yang sangat-sangat Krusial sebetulnya Bahkan 16.98 16.93 sudah mulai mengintai Dan juga 16.70 Tapi lagi-lagi Yang membantu kita Salah satunya adalah Kondisi candlestick kemarin Jadi, tetap hari ini Kita harus waspada 17.44 Itu adalah teritori yang sangat krusial juga Kemarin memang dia sempat spike Ya, dua hari yang lalu lebih tepatnya Lalu kemudian kemarin hanya tertahan 17.38 Hari ini atau pagi ini Kita sudah mendapatkan 17.40 Kalau dia berhasil naik Tapi tetap ekspektasinya adalah 17.60 Itu yang akan menjadi Areal-areal psikologis kita Jadi, kalau dia ingin Terjadi rally di kemudian hari Maka dia harus berhasil melewati 17.65 Tapi untuk hari ini Saya rasa 17.44 Itu kemungkinan akan menjadi Let's say pager ya Untuk areal kenaikan Nah, sementara untuk areal tergelincir Atau potensi penurunan Saya tetap 17.07 Berarti kemarin kita menjadikan level psikologis Termasuk juga 17.00 Lalu kemudian dengan teritori 16.93 Dan juga 16.98 Which is Kalau kita lihat dari data nanti malam Ada data IDB Kita akan lihat bagaimana refleksinya Lalu kemudian dengan zona lainnya Ya, ekspektasinya memang Agak relatif membaik ya Jadi kemungkinan potensi ini bisa saja tergelincir kembali Ya, sampai zona mungkin tembus 1.700 Tapi Kalau misalkan datanya ternyata relatif Ya, mungkin so-so-so Atau mungkin relatif dekat dengan ekspektasi Maka kemudian potensinya ini masih bisa mengalami kenaikan Dengan catatan 17.44 tadi Oke, di grafik yang empatnya Pola penurunan swing low-nya Memang sempat menembus zona 0% Lalu kebunan kita sempat berwaspada Dengan zona Fibonacci expansion 61.8% 17.05% Ternyata hanya di situ 17.07% Which is good Ya, lalu kemudian di rebound Dan sekarang Pola rebound-nya ini Sayangnya Dia masih nyantol di 17.37% Jadi kita akan lihat nih Apakah dia berhasil melewati ini Atau tidak Walaupun tadi bagi 17.40% ya Tapi seperti yang Anda lihat disini Itu hanya berupa tail Jadi kita butuh real fisiknya Real body-nya dia harus lewati Ya, artinya lagi Berarti kita menantikan Dia, ya mungkin buka di atas 17.37% Ya, kalau itu terjadi Berarti otomatis Kenaikan at least ada harapan Ya, 40 atau 50% Mungkin lebih bulis Nah, sementara untuk penurunan sendiri 17.17% akan menjadi lirikan kita Tapi saya coba perhatikan disini Area 17.27% Ataupun 17.29% Sampai saat ini Low-nya tepat di 17.29% Kalau AMRO Berarti hati-hati 17.17% Ataupun 17.05% Nah, kemudian di grafik H1-nya Simpelnya Kurang lebih kita mesti melirik Areal resistance dari Areal trend channel Ya, ini saya perkecil terlebih dulu Untuk menggambarkan pada Anda Ya, ini adalah trend channel yang sebelumnya Nah, dua hari yang lalu Kita sempat mendapatkan Pulau kenaiknya di atas area tersebut Lalu kemudian tergelincir kembali Nah, sekarang pertanyaannya Apakah dia berhasil lewati atau tidak Nah, pagi ini Saya dibantu dengan area Ini adalah area trend line Ya, jadi kalau lihat dari trend line ini Sebetulnya ini sudah masuk area buy Karena Kenapa? Karena sifatnya dari trend line sendiri Dia tidak ditembus Berarti kita otomatis Ini menjadi area Support yang cukup bagus Ya, jadi ini low Ini higher low pertama Ini higher low kedua Ya, jadi kalau misalkan ini Anak tangga akan menuju Area ke atas Nah, dengan area 17.36 Menjadi area resistance Jadi hati-hati Kalau ini bisa ditembus Oke, berarti Anda bisa survive Sampai atas 17.42 atau 17.43 Kalau kita gunakan dari perspektif ini Let's say seperti ini Let's say seperti ini Oke, berarti kita mendapati pola Fibonacci retestment Yang lebih mutakhir ya Lebih terbaru Jadi Anda bisa lihat di sini Ada 50% Ada 38.2% Jadi kita punya patokan 27 atau 33 Nah, kalau misalkan ini berhasil survive Nah, ternyata dia berada di 61.8% 17.39 Jadi ini masih-masih kritis ya Belum bisa bernafas lega Selama dia belum bisa melewati zona ini Jadi ada dua area ini Sampai setidaknya 17.47 Oke, untuk hari ini Suggestnya masih tetap dalam skema buy Ya, yaitu buy on dip Kurang lebih 17.27 Ataupun 17.29 Kemudian target pertama 17.35 Kemudian target kedua 17.41 Dan Soplos 17.21 Tapi kalau misalkan dia Berhasil lewati 17.41 Atau 17.43 Berarti masih bisa melanjutkan 17.47 Dan mungkin saja Areal itu yang menjadi Taming Untuk hari ini Selalu dengan soplos dan risk management Sesuai dengan equity dan Strategi trading Anda Irfan untuk AgroData Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton